Ada upaya jaga Prabowo dengan pengajuan ke mahkamah konstitusi umur maksimal 70 tahun Ini sebagai langkah menyelamatkan Prabowo Atau ya seharusnya Pak Prabowo tidak bisa menjadi cabras karena memang sudah lebih 70 tahun Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Percinta masyarakat negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Umbur Apakah menjadi masalah untuk kalian dalam kehidupan Salah satunya menjadi pemimpin negeri ini Karena ada yang mengajukan 70 tahun tidak bolehnya pres Tetapi dikatakan oleh Partai Gerita ini adalah penjaga Ayo kita baca di Tempo terkait dengan hal itu Tangkapi gugatan batas maksimal usia cabras 70 tahun Dasko bantah ada upaya jaga Prabowo Tempo.go Jakarta Ketua DPP Partai Gerita Sufmi Dasko Ahmad Menilai gugatan ikhwala syarat usia maksimal calon presiden dan wakil presiden bukan untuk menjaga Prabowo Subianto Saya pikir soal gugatan itu adalah hak konstitusi warga negara Tapi kalau kita lihat ada yang menggugat soal calon pres dan jawa pres itu tidak dibatasi batas minimal ya Itu artinya juga harus memberi kesempatan kepada semua umur untuk menjadi calon pres atau calon pres Seperti yang di Komisi Pemilihan Umum Bagaimana nanti soal kesehatan, soal kemampuan dan lain-lain Saya pikir sudah benar diatur begitu Sebelumnya Mahkamah Konstitusi Menerima dua permohonan uji materi Jadi kali ini ditunjukkan kepada Pasal 169 Undang-Undang atau nomor 7 2017 tentang pemilu Penguat meminta agar batas maksimum usia calon pres adalah 70 tahun pada Jumat kemarin Permohonan tersebut satu datang dari aliansi pengacara yang menamakan aliansi 98 Pengacara pengawal demokrasi dan HAM Juga dari advokat bernama Rudy Hartono Mungkin dari aliansi 98, pengacara pengawal demokrasi dan HAM Di antaranya Ryo Sabutra sebagai pemohon satu Wiwet Ariante sebagai pemohon dua Dan Rahayu Fatih Kasari sebagai pemohon ketiga Mereka mengajukan uji material pada Pasal 169 Pasal 169 Undang-Undang-Undang 7 2017 terhadap Undang-Undang 4.5 Undang dasar 19.5 Pasal 169 huruf D berbunyi Tidak pernah mengkhianati negara Serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana berlainnya Sedangkan Pasal huruf K berusia paling rendah 40 tahun Dalam permohonannya, pemohon meminta salat usia maksimal Capres dan Wapres Dipatasi hingga 70 tahun Permohonan itu diberalaskan pada Pasal 6 Undang-Undang dasar 19.5 Yang mengendaki Capres dan Wapres yang mampu secara rohani dan dasmani Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wapres Menurut para permohon, perlu ada persalahan batas usia maksimal Capres dan Wapres Kalian yang 70 tahun, apakah juga bermasalah betul? Wah, itu ya Sehingga selama-selama mengembang amalan sebagai Capres dan Wapres Tidak terganggu oleh masalah kesehatan rohani Paling rendah 40, paling tinggi 70 tahun Kalian di bawah 40 bermasalah Di atas 70 bermasalah Gugatan kedua datang dari Rudi Artono Pemohon-memohon MK membuat batas usia maksimal Capres Dan Wapres adalah 70 tahun Pengacar itu mendirai perlu ada pengaturan batas minimal dan batas maksimal Mampu secara rohani Dan menyatakan frase usia paling mudah 40 tahun Pada pasal 169, huruf I, Undang-Undang 7 2017 Konstitusional besar Kondisionali konstitusional Yang artinya harus ditaksikan pula dengan keberadaan norma Pembatasan usia maksimal Dengan frase usia paling tinggi 70 tahun Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari persahatan Menjadi presiden dan wakil presiden Mencinta masa depan ini Tegakkan kebenaran Lawan ketidakadilan Kalau ngomong 70 tahun itu Langsung kita teringat Apa ya jabatan yang paling 70 tahun Oh profesor Profesor itu 70 tahun Kalau seorang dosen Nah seperti saya Itu maksimal 65 tahun Kecuali seorang profesor Orang kapisasi 70 tahun Dan 70 tahun itu Kondisinya memang berbeda Tapi kalau ngomong 40 tahun Oh seperti PNS PNS itu maksimal 40 tahun Jadi kalau sebelumnya Maka masih Blah-blah-blah-blah Maksudnya 40 tahun itu diamat Tidak boleh Kecuali sekarang P3K dan lainnya Percinta masa depan negeri Tegakkan kebenaran Lawan ketidakadilan Apakah kalian setuju dengan Pernyataan 70 tahun Itu Sebagai penghalang Penjiga Prabowo Untuk menjadi bakal calon presiden Di 2024 Menurut analisis saya Bahwa pertama Ya kalau menurut saya Tidak perlu kita langsung Mengatakan itu menjegal Atau tidak menjegal Tetapi biarkan kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi Untuk memprosesnya Dengan Logika Bahwa Kita mencari Pemimpin Yang memang Betul-betul Memimpin Pasti kalian bertanya Apakah 70 70 tahun itu Sudah tidak Oh ya Tidak mampu Memimpin Kalau menurut saya Ada beberapa negara Yang mampu Misalkan Kalau di tetangga negara kita Meskipun tidak menjadi persyaratan Perdana Menteri Mahathir Muhammad Yang sangat Kontroversial Karena Pernah Memasukkan penjara Anwar Ibrahim Tapi selanjutnya Menjadikan Anwar Ibrahim Sebagai sekutunya Dan beliau Sampai kemurus 90 tahun pun Bisa menjadi pemimpin Kalau Perbandingannya dengan Anwar Ibrahim Baik Anwar Ibrahim Mahathir Muhammad Maka 70 tahun itu Bukan menjadi masalah Tetapi Kalau Perbincangannya Seperti profesor Maka Ya mungkin Terkait dengan Kesehatan Sesudah 70 tahun itu Berbeda Kecuali pada Beberapa orang Jadi kalau Kalau begitu Ya Bukan masalah 70 tahunnya Tetapi Apakah dia Mempunyai Kelayaan Kemampuan Untuk menjadi Capres Atau tidak Toh Sudah banyak Orang yang Buat 20 tahun Itu meninggal dunia 30 tahun Sudah kena Stroke Itu sudah banyak Berbeda dengan Yang 70 tahun Masih sihat Jadi sebetulnya Bukan pada Angkanya Tetapi pada Kualitas Terkait dengan Umurnya Ya nanti Kita juga akan Mengikuti bagaimana Mahkamah Konstitusi Logika Hukum Mahkamah Konstitusi Nanti memutuskan Atau bahkan Nanti malah menulak Proses Permohonan Kemudian yang kedua Terkait Umur 40 tahun Apakah nanti Juga akan Dipermasalahkan Karena kemarin Itu sempat menjadi Tema Untuk menghadang Mas Gibran Kalau menurut saya Ya tidaklah Elok Hal itu Dipermasalahkan Toh Kalau kita ngomong Para pengelola negara Banyak Yang masih umur 25 tahun Menjadi bupati Melancar-lancar saja Kita masih ingat ya Bupati Tenggara Yang sangat muda Waktu itu Sampai sekarang Wakil bupatinya Sangat muda Di beberapa tempat Juga Di Kediri Juga sangat muda Meskipun di atas 25 28 Tapi intinya bahwa It's oke Menjadi pemimpin Meskipun mungkin Kalau ngomong Apakah kalian setuju Atau tidak Dalam proses pemilihannya Itu hal yang lain Tetapi bahwa Seseorang Terkait dengan Umur 40 Apakah dia layak Menjadi pemimpin Atau tidak Sudah banyak yang bisa Untuk memimpin Hanya perbedaannya Kabupaten Dengan negara Itu Perbedaannya Adalah Ya Terkait dengan Luasnya Kalau menurut saya Terkait dengan Satu kabupaten Itu Kalau dibandingkan Dengan Singapur Misalkan Ya Di Indonesia Lebih besar Lebih Lebih kualitas Berkualitas Memimpin Kabupaten Indonesia Daripada Singapur Kemudian Yang ketiga Apakah Ini nanti Mempunyai Efek elektoral Jadi mungkin Ada Pemahaman Ini tidak Target Untuk Bisa berhasil Pada proses Mahkamah Konstitusi Tetapi Bagaimana Mempunyai Efek elektoral Sehingga Nanti bisa Berefek Apakah Bisa Mempengaruhi Hasil Pada pemilu Nanti Kalau menurut saya Sih Kalau dikureng Terus Menerus Tanpa Ada sebuah Klarifikasi Yang jelas Mungkin Iya Tetapi Kalau Dirasionalisasikan Dengan Menampilkan Tentang Kesehatan Maka Tidak Sekarang Pada kesempatan Ini Kalian pulih Berpendapat Apapun Di bawah Di komentar Tapi Kalau menurut saya Sih Umur Itu tidak Harus Dijadikan Sebuah Masalah Tetapi Bahwa Tentang Kesehatan Itu Yang menjadi Kata kunci Hanya Kesehatan Itu Harus Ditampilkan Oleh Orang-orang Yang Kredibel Dia Tidak Boleh Hadir Karena Politis Kepentingan Politis Bukan Tapi Kredibel Sehingga Nanti Apakah Dia umur 40 Lebih Atau Di bawah 40 Maksudnya Di atas 70 Atau Di bawah 40 Maka It's Oke Kalau Ada Yang Masih Umur 30 Dan Kena Strik Gagal Jadi Cala Memimpin Tetapi Kalau Memang Dia Mempunyai Kesehatan Logika Hukum Mahkamah Konstitusi Perlu ditampilkan Untuk Memutuskan Sehingga Tidak ada Satupun Orang Yang Merasa Tergelolimi Terjikal Karena Masalah Umur Kualitatif Itu Bukan Angka Tapi Bagaimana Kualitas Seserang Bisa Siap Memimpin Ataupun Dipimpin Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And share Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai